Selamat semuanya, teman-teman udah berhasil nyelesain pelajaran basic atau pelajaran dasar dari bahasa program Python. Tugas teman-teman sekarang adalah latihan sebanyak-banyaknya menggabungkan beberapa konsep yang udah kita pelajari. Bikin aplikasi-aplikasi sederhana yang interaktif yang teman-teman bisa pakai. Saya tahu teman-teman pasti protes, wah tampilannya nggak menarik, masa kita harus bikin aplikasi dengan terminal atau command prompt pakenya. Saya tahu nanti di bagian-bagian lain kita akan pelan-pelan gimana kalau kita implementasi dia ke dalam aplikasi beneran seperti dalam web aplikasi misalnya. Nah tentu untuk itu teman-teman harus sabar, silahkan teman-teman belajar pelan-pelan Pythonnya, ada masih banyak banget misteri yang harus kita ungkap.